Terima kasih atas waktu kedatangan di berkunjung di Harian Pajar. Terima kasih atas waktu kedatangan di Harian Pajar ini terima kasih atas waktu kedatangan di Harian Pajar ini bagian dari pelayanan pemerintah, baik dari Polri, KW dan pemerintah provinsi. Para pemirsa di mana saja berada, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, kesempatan ini senang sekali Pajar Inspiring. Pajar Inspiring menghadirkan seorang toko nasional, seorang jeneral, ganteng dan sudah keliling hampir di seluruh Indonesia. Pemirsa, selamat Pak Jenderal. Selamat siang. Selamat siang. Pak Jenderal ini selamat bertugas di Polda Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ini, satu bulan terakhir, penyakit apa masyarakat yang menonjol? Oke, baik ya, pemirsa yang kami hormati, jadi Alhamdulillah bahwa saat ini saya diberikan amanah oleh Allah SWT untuk menjabat sebagai Kapolda di Sulawesi Selatan. Tentunya ini suatu kebahagiaan bagi kami. Dan kami bersyukur juga sudah tiga bulan menjabat sebagai Kapolda, kami sudah melakukan kunjungan kerja, kemudian berkeliling di Sulawesi Selatan ini. Jadi memang berbagai kompleksitas permasalahan-permasalahan yang ada di Sulawesi Selatan, ya termasuk dengan masalah penyakit masyarakat yang disampaikan tadi. Ya di sini, yaitu saya dari beberapa permasalahan yang ada, jadi ada beberapa selektif prioritas kami, program selektif prioritas untuk menangani berbagai permasalahan yang ada. Yang salah satu diantaranya adalah perang antarkelompok, atau bisa dikatakan perang antarkampung yang ada di Makassar. Jadi hal ini terkait dengan masalah perang antarkampung ini, saya melihat ya walaupun memang masalah ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ini menurut kami perlu segera dilakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena kami melihat kasus perkelian antar kampung ini, ataupun antarkelompok ini banyak memakan korban, apalagi korban-korban yang selama ini tidak tahu menahu gitu kan terkait dengan perang tersebut gitu. Jadi banyak korban-korban termasuk tidak hanya yang salah sasaran juga gitu. Nah dalam hal ini kami dari kepolisian juga menggandeng atau bersama-sama dengan TNI, kemudian dengan Pemda sudah melakukan upaya langkah-langkah. Langkah pertama tentunya kami mempetakan permasalahan, apa sebenarnya permasalahan yang sampai masyarakat ini terjadi perang antar kampung ataupun antarkelompok ini. Yang kedua tentunya kami juga melakukan langkah-langkah dalam hal ini, ya kami tidak sendiri, kami harus merangkul berbagai apa noanya, instansi lain tadi, dan sampai ke tingkat bawah seperti kami melibatkan dalam hal ini tentunya Pak Wali Kota, Camat, kemudian Lurah, kemudian RW, dan RT ya. Jadi saya yakin bahwa mereka yang mengetahui permasalahan tersebut. Nah kemudian kami dalam hal ini sudah mendiskusikan dan merapatkan untuk coba kami ajak mereka untuk menyelesaikan secara musyawarah gitu, secara musyawarah. Tetapi rupanya memang kasus-kasus terlalu bukan hanya di satu kecamatan, ini dari beberapa kecamatan lain yang ada permasalahan perang kelompok ini. Samping kami melakukan pemetaan, kemudian mencoba untuk menyelesaikan, dan kami di samping secara persuasif tadi, kami terus juga melakukan langkah-langkah tindakan kepolisian. Jadi kami beberapa kali setiap ada perang antar kampung, langsung kami lerei, kami tangkap mereka, dan kami proses gitu. Karena kami yang saya yakin bahwa sebenarnya masyarakat di Sulawesi Selatan ini tidak mengharapkan adanya perang antar kampung ini, sehingga kami harus melangkah-langkah memberikan sok terapi kepada masyarakat, khususnya para pelaku yang memang mereka selalu terjadi, hampir setiap minggu itu ada gitu kan, harus memberikan sok terapi dengan memberikan, memproses kasusnya gitu. Jadi di sini tidak hanya kemudian mereka hanya lempar-lemparan batu, tetapi mereka juga membawa badik, kemudian juga membawa, yang baru ini kan di mata saya adalah busur Pak. Busur atau anak panah yang sekali mereka lesatkan, walaupun menggunakan ketapel, itu bisa melukai dan bisa menyebabkan meninggal, ketika misalnya kena sampai jantung, kemudian ataupun paru-paru gitu. Jadi beberapa korban sudah terjadi. Bahkan kemarin ada anak bayi baru satu setengah tahun, itu kena anak panah gitu. Nah ini yang tentunya kami dalam hal ini dari aparat tenaga hukum, bersama-sama dengan Pemda, ini kami akan serius menangani ini gitu, sampai tuntas gitu. Jadi sampai tidak terjadi lagi mereka kemudian melakukan perang antar kampung ini. Dan saya yakin bahwa ini bukan budaya ya. Bahwa budaya itu tidak ada yang negatif, budaya harus positif gitu. Jadi dalam hal ini kami akan serius, terus menangani, sampai tidak ada lagi perang antar kampung di Makassar ini khususnya. Dan umumnya di Sulawesi Selatan. Karena kami yakin gitu kan, kalau kita serius dan kita mau, dan juga kami mengharapkan dukungan dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, kita bersama-sama. Karena ini jelas di sini, masyarakat menjadi korban, banyak masyarakat menjadi korban. Kemudian mereka terkena panah, terkena badik, dan harus mereka dirawat ilmu sakit, perlu biaya gitu kan. Nah dari mana mereka untuk membiayai daripada korban-korban ini gitu. Gitu Pak. Ya, selain perang antar kampung, dan Pak Jenderal sudah berjanji untuk menutaskan itu sampai ke akar-akarnya. Pada berbagai kesempatan, Pak Jenderal juga, Pak Koldes sudah mengatakan bahwa Sulawesi Selatan ini darurat narkoba. Nah seperti apa anunya Pak? Ya, jadi saya melihat data, begitu saya masuk melihat data permasalahan apa yang ada di Sulawesi Selatan ini. Ya salah satunya saya melihat dari data kasus pengungkapan narkoba. Di tahun 2021 itu sampai 1.994 kasus narkoba yang ditangani oleh kepolisian gitu. Ya, baik di Polda sampai ke tingkat Pores itu. Dan juga masukan-masukan dari berbagai masyarakat bahwa narkoba ini sudah masuk di desa gitu. Sehingga dalam hal ini, wah ini bisa di, kalau kondisi seperti ini, kita bisa sudah dipastikan bahwa itu darurat narkoba gitu. Nah, dalam hal penanganan narkoba, ya sebenarnya sudah kami tangani ya sudah dari beberapa tahun sebelumnya gitu. Tetapi memang fakta lapangan peredaran narkoba ini cukup tinggi. Beberapa kasus yang besar di tahun 2021 itu sekitar bulan September, Polda Sulsel mengungkap kasus 75 kilo sabu-sabu dan sekitar 43 ribu ektasi. Itu di dalam satu kasus ya yang ditangani yang memang waktu itu kasus itu barang itu datang ke Makassar itu melalui ekpedisi gitu kan. Kemudian kemarin di tanggal 4 Februari, kami pun mengungkap kurang lebih 21 kilo sabu-sabu juga gitu. Yang juga kasus yang sama melalui ekpedisi dan kemarin kita sudah menangkap dua tersangka dan kami sedang mengejar untuk ke bandarnya gitu. Ini sedang kami terus, kami kembangkan gitu. Nah, dari kasus tersebut memang bisa dikatakan seolah-olah selatan ini ya peredaran narkoba ini cukup tinggi gitu. Makanya dalam hal ini kami sudah mengumpulkan, sudah ada apa, para pejabat terkait di Polda sampai ke tingkat bawah Kapolres, kemudian Kapolsek untuk berkomitmen bahwa tidak ada tempat gitu ya, tidak ada tempat peredaran narkoba di Sulawesi Selatan ini gitu. Nah kami, di samping kami memelakukan upaya-upaya pemberantasan, berantas narkoba, kami pun terus untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Jangan sampai kemudian masyarakat, khususnya anak-anak muda kita yang merupakan generasi penerus ini, ya kemudian mereka ini ya, jangan sampai rusak gitu kan, karena mereka ini adalah bisa merupakan generasi penerus kita yang kita harapkan Indonesia ini akan semakin maju gitu. Nah langkah-langkah pencegahan juga akan terus kami tingkatkan, kami bersama-sama dengan BNN, dengan Pemda dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan juga dengan TNI, kita akan melakukan langkah-langkah, selama ini kan sebenarnya ada program desa bersinar gitu, yang memang dalam hal ini dari awal sudah cukup lama digaungkan, baik dari BNN maupun dari PORI gitu. Ini akan kita aktifkan kembali, desa bersinar ini. Nanti kita akan kolaborasi, tadi kami sampaikan dengan Pemda, kemudian TNI sampai, karena ya memang bahwa permasalahan itu adanya di desa gitu. Jadi desa bersinar ini bahwa desa ini harus bersih daripada narkoba gitu. Ini langkah-langkah yang akan kami ambil, jadi kami tidak bersama-sama berkolaborasi dengan BNN tadi, Pemda, dan TNI. Kedepan ini akan kami dalam waktu dekat akan kami launching lah gitu. Akan kami carangkan untuk segera kita melaksanakan langkah-langkah tersebut. Di samping, ya pencegahan tadi, penindakan akan kami tingkatkan. Dan memang dalam hal ini, ya kami akan juga melihat, artinya bagi masyarakat yang terkenak, yang akan lebih mendepankan, masyarakat yang pemakai pemula, tentunya kami akan melakukan rehab, tetapi bagi pengedar, bandar, ini akan kami kenakan pasar-pasar yang berat. gitu ya, gitu.